Halo guys, isu hangat pemain bola sepak bawah 19 tahun Malaysia terus hangat diperkatakan. Teka, teki kelab EPL Lukman terjawab. Mungkinkah nasib striker muda negara, Lukman Hakim Syamsuddin bakal bersinar seperti watak Santiago Munes dalam film Goal. Tanda tanya, ia selepas difahamkan Lukman, 18 turut di intai kelab terkenal Liga Perdana Inggris EPL, Newcastle United yang berminat untuk mendapatkan sentuhannya. Seperti film Goal, di mana Munes seorang budak jalanan di Los Angeles, Amerika Syarikat akhirnya berjaya mengubah kisah dogeng hidupnya menjadi Realiti apabila diikat Newcastle United sebelum dia kemudian disambar Real Madrid susulan peningkatan dalam permainannya. Mungkin skrip sama juga boleh berlaku kepada Lukman seandainya tawaran berkenaan diterima oleh pemain kelahiran kota baru, Kelantan itu. Menurut sumber yang boleh dipercayai, keinginan tinggi kelab EPL berkenaan didorong oleh bantuan ejen baharunya, sport yang berpangkalan di London dan kini Lukman sedang memikirkan tawaran itu. Kelab EPL yang dimaksudkan adalah Newcastle United. Tetapi tawaran berkenaan belum muktamad cuma memang benar tawaran itu wujud dan ia datang dari Newcastle. Namun pada masa sama, Lukman juga sedang timbangkan tawaran kelab utama Belgium, Cafe Kortrik, katanya kepada Arena Metro. Tawaran kelab EPL itu sememangnya mengejutkan, namun tidak mustahil buat pemain Malaysia untuk beraksi di sana meskipun terdapat beberapa kekangan bagi mendapatkan permit bekerja di negara itu. Ini karena mengikut peraturan persatuan bola sepak England, FA, mereka hanya membenarkan pemain dari negara. A yang berada di ranking 70 ke atas beraksi di EPL. Dengan ranking squad Malaysia pada tangga ke-154 ketika ini sudah tentu sukar untuk Lukman memecah masuk, namun difahamkan beberapa strategi sudah dirancang Newcastle. Antaranya, kemungkinan Lukman bakal dipinjamkan ke kelab sekitar Eropa untuk sekurang-kurangnya 4 tahun sebelum boleh memohon permit pekerjaan di Britain. Menurut ejen tempatan, Shed Komarul Firdaus, modus operandi kebanyakan kelab EPL adalah meminjamkan pemain ke pasukan luar seperti Belgium, Belanda dan Switzerland. Boleh main, pemain tempatan, kat EPL cuma kena guna jalan jauh sikit. Disebabkan halangan ranking, pemain Malaysia tak boleh terus memohon permit dalam tahun pertama. Sebaliknya kena berada di Eropa sekurang-kurang 4 ke 5 tahun baru boleh memohonnya. Kalau usia Lukman 18 tahun, dalam usia 22 tahun dia dah boleh main kat EPL. Ditambah pula pengalaman main di kelab sekitar Eropa akan menambah keyakinannya apabila main di liga lebih besar seperti EPL dan sebagainya. Kata Shed Komarul, sumber dipetik dari Sport Malaya. Sekian info, terima kasih.